Teman-teman, kamu percaya gak sih bahwa apa yang kita pikirin itu lama-kelamaan bisa jadi kenyataan loh? Tapi, nah ada tapinya, satu hal ini harus dihilangin dulu. Ini logis nih, dan masuk akal. Sayangnya, sering kamu langgar. Yuk, kita bahas. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bener banget nih, kita ngebahas sebuah topik yang paling seru ya, buat dibahas secara santai, tapi serius. Gimana gak serius? Ada sebuah hal yang membuat saya tergelitik ya. Banyak di antara kamu pernah bertanya kepada saya, Mas, apakah bener ketika saya memikirkan sesuatu, itu bisa ya jadi kenyataan? Terus, kalau saya mikirin yang gilek-gilek terus, Mas, itu bisa jadi kenyataan? Sebentar ya, saya jawab pelan-pelan menggunakan logika yang sederhana. Gini loh, gak usah jauh-jauh deh. Lihat diri kita sendiri. Lihat diri kamu sekarang. Ada gak seumur hidup kamu, sebuah perkara atau sebuah kejadian yang sama persis, persis banget, seperti yang pernah kamu pikirin di masa lalu? Misalnya gini nih, diri kamu menghadapi sebuah peristiwa atau kejadian, kok kayaknya saya pernah mikirin ini, Mas, di masa lalu? Persis banget nih, kondisinya saya duduk di sini, di depan ada orang itu, di kanan-kiri ada warna ini dan warna itu. Persis, Mas, kok bisa ya, seperti yang saya pikirkan di masa lalu? Pernah gak kayak gitu? Kalau jujur, harusnya setiap orang pernah mengalami ini. Bener, saya pun juga pernah. Nah, kalau begitu, terjawab dong. Bisa gak apa yang kita pikirin terjadi dan jadi kenyataan? Bisa. Syaratnya apa? Syaratnya cuma dua. Satu, Tuhan mengizinkan, jelas. Yang kedua, ikhtiar kita atau usaha kita bener. Saya ulangi ya, syaratnya ada dua nih. Itu semua bisa terjadi dan menjadi kenyataan. Apa? Yang pertama, ada izin dari Tuhan yang maha kuasa, jelas. Yang kedua, ikhtiar atau usaha kita bener, gak salah tuh. Nah sekarang, kalau untuk masalah izin Tuhan, kita berdoa sama Tuhan aja cukup dengan ketulusan hati. Nah, bagaimana dengan usaha yang tepat? Itu loh. Itu yang akan saya bahas di hari ini. Jadi sekarang kamu relax aja. Lakukan apa yang sedang kamu lakukan seperti biasa. Tapi coba dengerin deh. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi pas banget sama hidup kamu? Nih, langsung ya. Teman-teman, Ibarat kata, pikiran kamu, pikiran kita ini seperti jalan tol. Bayangin ya. Saya kasih perumpamaan gini biar kamu jelas banget apa yang saya jelaskan ini. Bisa nampol, bisa masuk ke dalam hati kamu untuk selamanya kamu ingat ya. Perumpamaan pikiran itu seperti apa? Betul. Jalan tol. Sekarang bayangin jalan tol. Jalan tol itu kan harusnya bebas hambatan ya. Lancar gitu ya. Bener nggak sih? Tapi pernah nggak kamu macet di jalan tol? Hahaha. Pernah ya? Kita semua pasti pernah mengalami kemacetan di jalan tol. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kita masuk jalan tol, niatnya pengen sampai tujuan kan cepat. Kalau kena macet, bisa nggak kita sampai tujuannya secepat biasanya? Jawab dalam hati. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya macet. Begitu macet semuanya jadi-jadi lambat. Betul. Menjadi lambat. Nah, itu. Itu sama seperti kekuatan pikiran kamu. Saya ulangi. Kekuatan pikiran kita tuh itu beneran ada kok. Bener nyata. Kamu pernah ngalamin. Cuman, ada halangannya juga. Yang membuat itu semua tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Ibarat kata tuh kayak jalan tol macet. Nah, halangannya apa mas kalau kekuatan pikiran? Halangannya cuma dua. Kita bahas. Yang pertama, kamu punya luka lama yang belum terobati. Saya ulangi ya. Maaf nih kalau ini kamu banget. Kamu punya luka lama yang belum terobati. Udah, jujur deh. Nggak usah bohong sama saya. Ada nggak luka lama dalam batin kamu, pikiran kamu, pikiran kita nih, yang belum terobati dengan baik? Jujur. Kalau diri kamu bilang nggak ada, oke sekarang saya tanya. Pernah nggak kamu ngomongin sebuah peristiwa yang udah terjadi? Udah terjadi loh ya. Kamu ngomongin itu berulang kali terus ketika ngobrol sama temen. Misalnya gini. Diri kamu ngomongin si A. Kenapa si A kok begitu banget? Kenapa si A kok begitu banget ya sama aku? Kamu ngomongin itu berulang kali terus ketika lagi curhat sama temen. Curhat sama psikolog. Atau orang-orang kayak saya. Atau curhat sama orang tua. Atau kamu ngobrol tuh kayaknya ngomongin orang yang sama terus. Pernah nggak kamu ngulangin topik pembicaraan yang berulang kali sama? Kalau iya, itu berarti kamu belum maafin kejadian itu. Kalau kejadiannya itu negatif loh ya. Beda kalau hal yang kamu ulang-ulang tuh hal yang menyenangkan. Nah itu berarti kamu lagi bersuka cita. Tapi kebanyakan sayangnya orang itu ngomongin hal yang negatif mulu berulang kali. Dan hal itu adalah perkara yang sama. Atau hal yang sama. Kenapa? Itu pertanda diri kamu, diri orang itu belum bisa memaafkan bahwa Hei, itu pernah terjadi loh dalam hidup saya. Nah ini dia nih. Penghalang utamanya rejeki kita masuk ke dalam hidup kita tuh luka batin kita. Luka dalam kisah hidup kita. Belum kita maafin dengan bener. Jadi sekarang, kalau ada temen kamu yang curhatannya sama terus. Bawa dia ke pagar kehidupan. Suruh dia tonton nih video ini terutama. Karena itu berarti dia bohong. Dia bohong kalau berkata aku sudah memaafkan dia dan mengikhlaskan masa lalu. Dia bohong. Kenapa? Karena sesuatu yang diulang-ulang ngomongnya itu pertanda bahwa aku masih ada luka di situ. Sebentar deh. Itu kamu bukan? Nah sekarang gak apa-apa. Kita obatin pelan-pelan dulu yuk di bagian ini ya. Supaya rejeki kamu, jodoh kamu, apapun yang kamu pinta seizin Tuhan bisa lebih cepat datangnya. Mau ya? Saya obatin pelan-pelan ya. Oke, gini. Diri kamu, itu gak bisa sembuh. Loh? Iya, iya. Bener-bener, bener. Dengerin saya dulu. Saya berbicara kenyataan ya. Diri kamu, sebagai sahabat saya, itu gak bisa sembuh. Gak bisa. Loh kok gitu mas? Iya, gak bisa sembuh. Selama pikiran kamu berkata, aku sembuh ketika aku bisa melupakan orang itu. Aku sembuh ketika aku bisa melupakan kejadian itu. Gak bisa. Kita sebagai manusia gak akan bisa melupakan orang atau kejadian buruk yang terjadi di masa lalu. Orang amnesia pun itu bukan hilang ingatan. Ingatannya tersimpan di bagian yang paling dalam pikiran dia, tapi ada. Makanya kalau kita lihat di film-film, orang amnesia kan ada masa di mana dia ingat lagi semuanya. Itu benar. Itu benar, teman-teman. Karena apa? Pikiran kita tuh gak bisa melupakan. Jadi sekarang saya bilang kamu, kepada kamu dulu nih, disclaimer di bagian depan. Kamu gak bisa sembuh. Kalau pikiran kamu masih berkata, aku bisa sembuh kalau aku bisa melupakan kejadian yang dia lakukan padaku dulu. Gak bisa. Titik. Lah kalau gitu saya harus ngapain dong mas? Simple. Maafin. Maafkanlah orang-orang yang menyakiti kamu. Maafkanlah kejadian buruk yang mohon maaf. Mungkin kamu lakukan sendiri di masa lalu. Dan kamu tahu itu salah. Bisa gak? Bisa. Kalau kita mau. Jadi bahasa gampangnya gini, melupakan takkan pernah bisa. Gak bisa kamu melupakan itu semua. Gak bisa. Tapi memaafkan itu bisa banget. Dan satu kabar baiknya. Memaafkan itu mudah. Cuma pertanyaannya. Kita mau gak? Atau kita masih banyak ego yang terlalu tinggi yang berkata, aku yang benar, dia yang salah. Wah. Sebentar deh. Jangan-jangan itu kamu ya. Pengen dianggap benar. Aduh. Maaf ya kalau ketampar lagi. Udah biasa kan ketampar pagar kehidupan. Sekarang gini deh. Saya langsung kasih obatnya sama kamu. Apapun yang membuat kamu jadi sakit hati di masa lalu. Cara nyembuhinnya. Yang pertama. Stop curhat masalah itu sama temen kamu. Kenapa? Temen kamu muak dengernya. Loh. Kok gitu mas? Iya. Gak usah jauh-jauh. Lihat diri kamu sendiri. Sekarang jujur aja nih ya. Gak usah takut salah. Kalau ada temen kamu curhatin masalah yang sama terus. Dari waktu ke waktu sama kamu. Gimana perasaan kamu? Curhatan pertama. Oke aku dengerin. Curhatan kedua. Oke aku dengerin. Curhatan ketiga. Udah mulai males tuh ya. Topiknya sama ya. Curhatan kesepuluh. Bawaannya pengen lempar pengapus. Kalau dia bukan temen mah. Betul gak? Iya gak? Lah kok ketawa senyum-senyum. Itu bener gak? Lah sekarang logisnya gini aja. Kalau kita aja puyeng dengerin curhatan orangnya. Yang sama terus. Kenapa kamu maksa orang untuk dengerin curhatan yang sama terus? Stop ya. Stop curhatin masalah hidup kamu yang sama terus kepada orang-orang tadi. Mereka capek dengerin kita. Mereka capek dengerin kamu. Itu fakta. Suka gak suka? Itu kenyataan. Lah terus gimana mas? Saya kan ada masalah. Nah. Kita masuk yang kedua. Stop curhat udah. Yang kedua ngapain? Bener. Doain tuh orang. Lah tapi kan susah mas. Udah dengerin dulu deh. Mulai sekarang. Coba. Nih. Abis dengerin video ini nih ya. Kamu bayangin wajah orang itu. Kamu bayangin kejadian itu. Kamu doain. Cuma bedanya dengerin. Disini bedanya nih. Doanya bukan pakai mulut. Tapi pakai tulisan. Coba kita praktekin. Yuk. Ambil kertas. Ambil kertas. Ambil alat tulis. Sekarang kamu pikirin wajah orang. Wajah orang atau kejadian apa yang paling nyakitin dalam hidup kamu yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Pikirin. Sudah? Nah sekarang kamu tulis di kertas. Tulisnya gimana mas? Sederhana. Simple. Gini. Kamu tulis begini ya. Ini saya contohin. Kamu modifikasi boleh. Jadi gak usah takut ketinggalan. Kalau ketinggalan kamu tonton video ini lagi. Oke? Tulisnya gini. Saya saat ini sesungguhnya sedang sakit hati. Saya sakit hati dan tidak bisa terima atas perilaku dia. Sebut nama panjangnya. Sebut nama panjangnya. Sebut nama panjangnya. Misalnya nama panjangnya atas perilaku dia, Budhisa Smito. Misalnya. Dia sudah menyakiti saya dengan perbuatan yang tidak bisa saya terima. Dia sudah menyakiti saya dengan perbuatan yang tidak bisa saya terima. Saya ingin marah. Saya ingin teriak. Saya tidak terima ini semua. Namun, saya cinta diri ini. Saya cinta tubuh ini. Saya cinta rejeki saya dan masa depan saya. Karena itu, saya memilih untuk memaafkan dia. Ya Tuhan, tolong buat dia, sebut nama panjangnya lagi. Tolong buat dia, Budhisa Smito, menjadi orang yang semakin bahagia, semakin sehat, dan semakin berkah hidupnya. Saya maafkan dia. Saya terima ini semua. Hati saya terasa lega. Rejeki saya membaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Titik. Selesai. Coba, kalau kamu praktekin. Gimana rasanya sekarang? Ada air mata yang keluar? Atau paling tidak rasanya tuh pelong banget? Nah, ini loh yang saya maksud memaafkan. Lakukanlah ini setiap hari. Jadi jangan cuma sekali ini doang praktekinnya. Tiap hari. Seminggu aja. Pasti ada bedanya. Setelah ini apa yang terjadi? Hati kamu pelong. Kamu lega. Kamu masih ingat itu semua peristiwa. Tapi kamu nggak ketrigger. Nggak bikin kamu jadi pengen marah lagi. Nggak bikin kamu pengen kayak nangis atau sakit hati lagi. Dan kamu tidak pengen mencurhatkan hal itu lagi sama teman-teman kamu. Seperti biasa. Itu pertanda. Kamu sudah di jalan yang benar. Dan percaya sama saya. Percaya deh. Ini benar. Kalau kamu sudah bisa memaafkan hal yang paling nyakitin dalam hidup kamu. Rejeki kamu akan membaik. Saya ulangi. Barang siapa di antara kita bisa memaafkan hal yang menyakiti diri kita sendiri di masa lalu. Sudah bisa maafin nih. Rejeki kita pasti membaik seizin Tuhan. Kenapa? Karena landasan rejeki dari Tuhan itu adalah cinta kasih. Dimana ada cinta kasih di hati kita. Itu udah beruntung banget. Karena seperti yang saya bilang. Kelancaran jalan tol kehidupan kita. Itu kita lancarin dulu cinta kasihnya. Buang dulu sakit-sakit hatinya, dendam-dendamnya. Dan cara ini adalah cara yang seizin Tuhan. Insya Allah efektif buat kamu. Ini logis banget. Ya. Praktekin ini semua. Praktekin setiap hari. Minimal satu minggu aja. Lihat deh. Perubahan yang terjadi. Seizin Tuhan. Dalam hidup kamu. Selamat ya. Kalau kamu suka banget dengan materi ini. Suka. Senyatu suka banget. Silahkan klik jempol ke atasnya. Silahkan. Terima kasih. Dan silahkan klik tombol bagikan juga. Bagikan ini video kepada orang-orang. Kepada teman-teman kamu. Baik di sosmed maupun di whatsapp ya. Terutama kalau ada orang yang mohon maaf tuh. Kamu tahu dia luka batinnya parah banget mas. Umur berapapun dia. Umur berapapun beliau. Bagikan deh pagar kehidupan. Karena seperti yang kamu tahu. Ini semua ampuh banget ya. Logis lagi. Oke. Masih ada saya. Aryan Surya. Sahabat baik kamu selalu. Dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. Selamat menikmati.